Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Besok pengumuman lolos atau tidaknya Atau besok akan diumumkan tentang Kelolosan D4 menuju D5 Simak terus Bapak Ibu yang sedang menunggu Dengan hati berdebar-debar Terkait dengan lolos atau tidaknya Bapak Ibu yang ikut serdos Tahap 2 tahun 2020 Dari D4 menuju D5 Tentunya Bapak Ibu menunggu dan berharap Semuanya bisa lolos ke data D5 Bagaimana nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos data D5 Maka ada banyak hal yang harus Bapak Ibu lakukan Yang paling penting adalah Menulis deskripsi diri Karena itu adalah tahap terakhir penentuan Bapak Ibu Lulus tidaknya Bapak Ibu menjadi dosen yang disertifikasi Tentunya menulis deskripsi diri itu membutuhkan keterampilan dan skill yang kuat bagi Bapak Ibu Agar tidak terjebak ke dalam penulisan yang dilarang oleh Yang dilarang di dalam proses penulisan deskripsi diri Misalnya seperti plagiasi Kemudian copy paste Kemudian menyerupai dengan tulisan-tulisan teman Atau dosen yang lain Sehingga ini penting untuk Bapak Ibu ketahui Sebelum Bapak Ibu nanti betul-betul memastikan Menulis deskripsi diri Untuk trik dan tips menulis deskripsi diri Nanti akan saya buatkan sendiri videonya Di video kali ini Saya akan mengulas tentang Apa saja isian dari deskripsi diri Yang belum subscribe Atau yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk terus mengikuti video-video terbaru saya Semoga terus memberikan kemanfaatan dan kebergunaan Bagi banyak orang Karena sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat bagi orang lain Apa saja sih isian dari deskripsi diri itu Ada lima unsur Di dalam penulisan deskripsi diri Nanti Bapak Ibu Kalau sudah lolos di data D4 Bapak Ibu akan diarahkan Ke pengisian deskripsi diri Di laman sister Di tutorialnya saya buatkan sendiri Untuk sub-subnya Atau Aspeknya Ada lima unsur Ada lima unsur Ada unsur A Unsur B Unsur C Unsur D Sama unsur E Unsur A Itu terkait dengan Pengembangan kualitas Pembelajaran Isinya adalah Berkaitan dengan Proses pembelajaran Yang Bapak Ibu lakukan Selama menjadi Dosen Misalnya Ide kreatif Gagasan Proses Dampak Dan seterusnya Itu Bapak Ibu jelaskan Di dalam Unsur A Atau Unsur Pengembangan kualitas Diri Maksimalkan potensi Yang sudah Bapak Ibu Lakukan Karena ini adalah Deskripsi diri Maka Menulis Yang sudah Bapak Ibu Lakukan Di dalam Proses Pengembangan Kualitas Pembelajaran Baik di kelas Baik dengan Menggunakan Pembelajaran Yang lainnya Yang kira-kira Inovatif Kreatif Dan Inspiratif Karena ini menjadi penting Sebagai bagian Dari Keunikan Dari Bapak Ibu Sendiri Ingat Semua dosen Semua orang Punya Keunikan Masing-masing Maka Di dalam Deskripsi diri itu Nilai-nilai Keunikan itu Menjadi penting Untuk Dibangun Di dalam Proses penulisan Deskripsi Diri Pengembangan Kualitas Pembelajaran Apa yang sudah Bapak Ibu Lakukan di dalam Proses Pembelajaran Baik Melalui Baik Mulai dari Mata kuliah Yang diajarkan Kemudian Proses Pembelajaran Teknik Pembelajaran Media Pembelajaran Itu disebutkan Semua Tidak Apa-apa Sebagai bagian Dari bentuk Keunikan Maka Penguatan Terhadap Nilai-nilai Keunikan Itu Bapak Ibu Sampaikan Semuanya Medianya Menggunakan Media Pembelajaran Apa Prosesnya Seperti Apa Atau Ide-ide kreatif Yang Bapak Ibu Bangun Di kelas Itu Apa Bagaimana Misalnya Input Pembelajaran Kemudian Proses Pembelajaran Kemudian Output Pembelajaran Sampai Misalnya Menghasilkan Sebuah Outcome Pembelajaran Itu Bapak Ibu Sampaikan Di dalam Deskripsi Diri Mulai Dari Semester Kanjil Sampai Semester Genap Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Bapak Ibu Sampaikan Secara Detail Agar Nilai-nilai Keunikan Itu Bisa Menjadi Proporsi Yang Baik Bagi Bapak Ibu Yang Kedua Adalah Atau Yang B Adalah Unsur Pengembangan Keilmuan Atau Keahlian Bapak Ibu Bapak Ibu Keilmuannya Apa Kepakarannya Apa Keahlian Apa S1 S2 S3 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 Sampai Semester Berapa Sampaikan Jadi Pengembangan Keilmuan Dan Keahlian Itu Atau Kepakaran Itu Menjadi Penting Semua Dosen Punya Kepakaran Dan Keahlian Yang Berbeda Beda Keahlian Yang Sama Pun Tidak Boleh Sama Di Dalam Konteks Menulis Deskripsi Diri Karena Sekali Lagi Setiap Dosen Memiliki Karakter Dan Keunikannya Masing-masing Tonjolkan Keunikan Itu Sampaikan Keunikan Itu Dengan Baik Dan Apa Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Menjadi Diri Sendiri Itu Penting Di Dalam Proses Penulisan Deskripsi Diri Bacaan Deskripsi Diri Punyanya Orang Lain Tidak Apa-Apa Diasuk Tetapi Kemudian Dikembangkan Menjadi Bagian Dari Karakter Diri Kita Sendiri Pursef Itu Menjadi Kunci Dalam Keberhasilan Menulis Deskripsi Diri Apa Saja Keilmuannya Menulis Publikasi Dimana Menulis Judul Apa Menulis Buku Apa Sampaikan Itu Bagian Dari Pengembangan Keilmuan Dan Keahlian Bapak Ibu Di Dalam Menulis Unsur B Nanti Ada Butir Butir A Butir Satu Butir Dua Butir Tiga Apa Saja Nanti Saya Jelaskan Di Video Yang Lain Unsur Yang C Adalah Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Unsur C Ini Bapak Ibu Juga Menjelaskan Sejak Bapak Ibu Menjadi Dosen Sampai Semester Genap Atau Semester Ganjil Atau Semester Genap Karena Semester Ganjil Tahun 2020 2021 Masih Belum Dilakukan Tapi Semester Genap Tahun 2019 2020 Disampaikan Tahun Berapa Pengabdianya Judulnya Apa Mengabdi Dimana Nomor Surat SK Penugasan Pengabdianya Nomor Berapa Kalau Kalau Misalnya Mendapatkan Hibah Sampaikan Mulai Tahun Berapa Sampai Tahun Berapa Berapa Tahun Dimana Kemudian Outputnya Apa Outcome Apa Kalau Publikasi Sampaikan Publikasi Kalau Buku Sampaikan Buku Kalau Artikel Di Jurnal Sampaikan Artikel Di Jurnal Yang Berkaitan Dengan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekecil Apapun Pengabdian Itu Yang Bapak Ibu Lakukan Selama Bapak Karena Itu Memiliki Nilai Sendiri Bapak Ibu Hari Ini Yang Masuk Di Data D5 Adalah Tinggal Menapaki Tanggal Terakhir Oleh Karena Itu Maksimalkan Maksimalkan Semua Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Selama Bapak Ibu Menjadi Dosen Itu Sampaikan Di Deskripsi Diri Termasuk Di Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Biteranya Siapa Yang Membantu Siapa Dan Itu Akan Memberi Nilai Nilai Keunikan Tersendiri Jadi Ingat Apa Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Di Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Bukan Yang Akan Dilakukan Atau Bukan Yang Ingin Dilakukan Tetapi Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Di Dalam Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Ke C Unsur C Adalah Manajemen Atau Pengelolaan Institusi Tentu Bapak Ibu Selama Menjadi Dosen Bapak Ibu Terikat Dan Terkait Dengan Lembaga Atau Institusi Baik Di tingkat Jurusan Di tingkat Baik Di tingkat Prodi Di tingkat Jurusan Di tingkat Fakultas Sampai Di tingkat Universitas Aktifitas Yang berkaitan Dengan Manajemen Atau Pengelolaan Institusi Juga Bapak Ibu Sampaikan Misalnya Terlibat Di dalam Kepanitiaan Terlibat Di dalam Pengembangan Terlibat Di dalam Penulisan Orang Terlibat Di dalam Aktifitas Misalnya Di fakultas Terlibat Di universitas Dan seterusnya Termasuk Pengembangan Pengembangan Manajemen Tata Kelola Administrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendampingan Dan seterusnya Itu juga Perlu Bapak Ibu Sampaikan Di dalam Unsur D Unsur D Yaitu Pengelolaan Dan Manajemen Koinstitusi Jadi Bapak Ibu Nanti Di butir-butirnya Itu Ada penjelasannya Silahkan Bapak Ibu Isi Sesuai Dengan Apa Yang sudah Bapak Ibu Kontribusikan Apa Yang sudah Bapak Ibu Lakukan Di dalam Proses Pengelolaan Atau Manajemen Institusi Yang Ke E Atau Yang kelima Atau Unsur E Adalah Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Ini Yang berkaitan Dengan Aktivitas Kemahasiswaan Bapak Ibu Terlibat Di dalam Misalnya Pembuatan PKM Program Kreativitas Mahasiswa Atau PKL Atau Praktek Kerja Lapang Itu juga Menjadi Bagian Dari Aktivitas Kegiatan Kemahasiswa Hal-hal Yang berkaitan Dengan Aktivitas Kegiatan Kemahasiswaan Misalnya Di KKN Pembimbingan Pengujian Sampai Kepada Misalnya Pendampingan Mahasiswa Ikut Lomba Pendampingan Mahasiswa Ikut Turnamen Dan seterusnya Itu menjadi Bagian Dari Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Bapak Ibu Sampaikan Mulai Bapak Ibu Menjadi Dosen Kemudian Ditunjuk Menjadi DPL Ditunjuk Menjadi Pendamping Ditunjuk Menjadi Pembimbing PKM Misalnya Itu Sampaikan Nomor suratnya Nomor berapa Tahun Berapa Membuat Proposal Proposalnya Judulnya Apa Sampai Masuk Ketahap Pendanaan Misalnya Tahun Berapa Suratnya Nomor Berapa Pengumumannya Nomor Berapa Sampaikan Secara Detail Aktivitas Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Itu Bapak Ibu Sampaikan Secara Detail Runut Sistematis Terstruktur Sehingga Nanti Membacanya Itu Urut Enak Nanti Untuk Teknik Atau Cara Membuat Atau Menulis Deskripsi Diri Akan Saya Buatkan Video Sendiri Secara Teknis Sehingga Nanti Bapak Ibu Buga Punya Keterampilan Di Dalam Mengelola Kalimat Teknis Dan lain Sebagainya Jadi Di Dalam Proses Penulisan Deskripsi Diri Di Unsur Ke E Atau Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Itu Adalah Berkaitan Dengan Apa Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Di Dalam Proses Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Sampai Di Semeter Genap Tahun 2020 Kalau Misalnya Bapak Ibu TMMD Misalnya 5 tahun Maka Selama 5 tahun Itu Bapak Ibu Sampaikan Aktifitas Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Tim Misalnya Pengembangan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Tim Penggerak PKM Menjadi Tim Misalnya Penguatan Kegiatan Kemahasiswaan Itu juga Disampaikan Jadi Bapak Ibu Dalam Proses Penulisan Dede Itu ada 5 unsur Tadi Unsur A Sampai Unsur E Itu harus Dioptimalkan Disampaikan Secara Bagus Secara Baik Ada Ketentuannya 250 Kata Boleh Misalnya Sampai 250 Kata Atau Sampai 500 Kata Kalau Bisa Jangan Terlalu Panjang Tetapi Singkat Konkret Komprehensif Lengkap Detail Sehingga Nanti Bacanya Sesuai Dengan Apa yang Diharapkan Tidak Bertili Tidak Mengembang Kemana Mana Tetapi Konkret Bahasa Kalimatnya Konkret Detail Jelas Nomor Surahnya Berapa Aktivitasnya Apa Kegiatannya Apa Kalau Saya Biasanya Lebih Mengarah Kepada Rumus Misalnya Inputnya Apa Prosesnya Apa Outputnya Apa Outcome Apa Sehingga Empat Hal Ini Menjadi Kunci Di Dalam Penulisan Deskripsi Diri Tapi Nanti Saya Jelaskan Lebih Detail Di Video Yang Lain Ini Lebih Konkret Lebih Nyaman Lebih Enak Dibaca Ketika Misalnya Review Membaca Deskripsi Diri Itu Tidak Bertili Tili Tidak Memboros Kalimat Kalimat Yang Tidak Penting Kemudian Dimasukkan Semua Tetapi Menuliskannya Dengan Cara Yang Efektif Produktif Inspiratif Inovatif Dan Unik Sehingga Nanti Bisa Menarik Review Untuk Menjadikan Ini Sebagai Rekomendasi Untuk Dituliskan Bertha Berarti Kira 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 Itu Bapak Ibu Semoga Lulus Semua Lulus Sampai Nanti Ditetapkan Menjadi Dosen Yang Profesional Dengan Dukti Sertifikasi Sertifikat Sebagai Dosen Profesional Semoga Success Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Kebaikan Bagi Kita Semua Terima Yang Assalamu'alaikum Roh Fakatullah Wabarakatuh selamat menikmati